Terhitung sudah melampaui tenggat waktu yang ditentukan yakni 1 Juli 2023, di mana kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebelumnya akan mengeksekusi pilot Susi Air, Kapten Philip. Namun hingga kini belum terdapat kabar terbaru mengenai kondisi sang kapten. Di sisi lain, pengacara Susi Air, Donald Faris pun masih mencari tahu kondisi pilot. Menanggapi kondisi ini, Komnasaham juga turut mendesak KKB untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Menurut Ketua Komnasaham Adnika Nova Sigiro, korban Sandra Kapten Philip harus segera dilepaskan agar situasi keamanan di Papua menjadi lebih baik. Mengingat bahwa pemerintah memiliki kewonangan penuh dalam upaya pembebasan sang kapten. Komnasaham pun mendukung pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus ini secara tepat dan damai.